Selama satu bulan lebih, banjir merendam rumah warga di Kelurahan Legok, Kota Jabi. Masyarakat mengaku mengalami kerugian cukup banyak akibat dari banjir tersebut. Banjir di Kelurahan Legok, Kejamatan Denosiping, Kota Jabi mulai surut. Saat ini sejumlah jalan utama dan rumah warga tidak lagi terendam banjir. Namun, dampak banjir yang merendam rumah warga selama satu bulan lebih itu menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Salah satunya sepeda motor yang rusak, kasur, termasuk alat elektronik lainnya yang terendam banjir. Seperti yang dialami Eliana, warga Legok, Kejamatan Denosiping, Kota Jabi. Ia hanya pasrat dengan kondisi ini, karena banjir yang merendam rumahnya membuat sejumlah barang di dalam rumahnya rusak parah. Bukan, bayar, jadi kayak mana kalau kerugian itu banyak lah rumah kita tinggal lah banjir kayak mana tuh. Tadi ada katanya motor. Nah ini korbannya pak, ini korbannya, korbannya banjir. Motor ini ibu ya? Iya. Jadi kalau itu ibaratnya ya semua itu atas kandang Allah, cuman ya kalau kita ini ya kayak mana lagi lah. Bu, mungkin berapa bu kira-kira kerugian dari akibat banjir nih bu yang kita lakukan? Oh, gak bisa juga lah padahal kita target itu gak bisa lah kayak mana. Yang jelas banyak alat-alat elektronik kita yang rusak juga. Alat-alat rumah kan, tiba-tiba itu ke rumah di bawah tuh alat-alat yang kasur udah terendam. Karena malam tuh mendadak banjir, kasur belum terangkan. Ya contoh-contohnya bisa ditinggal di bawah, kan di bawah kayak mana. Ini terdampak di atas muan, di depan, kasur-kasur diangkat. Mereka hanya berharap bantuan dari pemerintah, sehingga dapat meringankan beban ekonomi pasca banjir tersebut. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!